Intro Hanya beberapa jam setelah mendara di landasan udara Joint Base Andrews, Presiden Joko Widodo menemui 1.200 diaspora Indonesia di Wisma, Indonesia. Sebetulnya, lebih banyak lagi diaspora yang ingin hadir ke acara temu masyarakat ini. Namun, keterbatasan tempat membuat pihak KBRI membatasi dengan menerbitkan tiket yang menggunakan sistem Siapa Cepat Dia Dapat. Tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi Indonesia, yang kalau kita lihat, saya kira hampir semua negara sekarang ini mengalami perlambatan ekonomi, kursi yang juga turunai, dan lain-lain. Ini juga dialami oleh negara kita. Dan terakhir, kita ditampai lagi oleh masalah kebakaran dan asal. Saya mau anak-anak saya bisa dapat beli keluarga negara anda. Jumlah masyarakat yang hadir ini jauh melebihi jumlah yang menghadiri acara temu masyarakat dengan berbagai Presiden Indonesia yang pernah berkunjung ke Washington DC sebelumnya. Sejumlah diaspora sangat antusias dan tak keberatan mengantri 3 jam sebelum dapat memasuki Wisma Indonesia lokasi pertemuan. Terus, Anya? Ya. Senang sekali. Sempat foto. Sempat? Sempat foto. Salaman. Foto. Terus ada pesan nggak? Sempat nyampein pesan? No? Nggak ada kesempatan karena didorong-dorong dari belakang. Nggak ada kesempatan. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi dan Ibu Negara menginap di Blair House, Wisma khusus tamu Presiden Amerika Serikat. Sejumlah acara telah menanti esok harinya, termasuk pertemuan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Beliku cutout Performance with the American Life Sempatnya ini adalah kami bahkan tersebut. Para dapat mencari nelpapanya maravilah dan Bata Bali. danisin. 어요 stable sympathy.